Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kita akan lanjutkan supaya di sini datanya tidak dummy. Jadi data yang ada di sini adalah data yang hasil inputan di sini. Oke, kita masuk ke text editor kita lagi. Di sini kita akan buat model untuk proses ini. Jadi kita butuh model untuk memasukkan data ke database. Oke, kita buat modelnya php artisan make model. Model, casebook seperti ini. Oke, kita sudah berhasil bikin modelnya. Kemudian berikutnya untuk modelnya di sini saya akan buat unguard. Jadi kita buat dengan property protected ya. Protected, guarded. Kita isi dengan area kosong. Nah, kenapa saya pakai guarded ini? Ini itu bisa kawan-kawan cari di video kawan coding sebelumnya. Jadi kenapa saya pakai guarded ini? Itu adalah alasannya. Kenapa tidak pakai V-label itu ya. Jadi itu coba dicari. Oke, kemudian berikutnya kita akan implementasikan di formnya. Untuk formnya ini kita butuh CSRF ya untuk formnya. Supaya kita tidak menemukan error. Kita implementasikan CSRF di sini. Kemudian untuk fungsinya kita bisa masuk ke routes ya di sini. Untuk routes-nya kita gunakan ini ya untuk default-nya. Kita gunakan langsung dengan closure ini. Jadi kita mungkin akan implementasikan controller saja. Walaupun ya ini simple sebenarnya. Tapi kita coba dengan controller saja. Oke, jadi di sini saya akan buat controller. php artisan make controller. Casebook. Controller seperti ini. Oke, jadi di sini saya akan buat routing. Langsung ya kita implementasikan belakangan di controller-nya. Jadi di sini kita akan implementasikan guestbook controller at index. Kemudian di sini mungkin kita beri nama guestbook. Oke, kemudian di sini formnya kita tetap pakai ini ya. Kemudian di sini kita metodenya post. Dan di sini mungkin kita gunakan metode store saja biar sesuai konvensi Laravel. Nah, mungkin di sini guestbook store.store spree ini. Oke, jadi kita berikutnya perlu bikin metode index dan store ini di controller. Oke, kita masuk ke app http controller, guestbook controller ini. Nah, di sini kita buat public function index. Nah, untuk index-nya kita sudah tahu ya. Nah, fungsinya kita cuma tampilin view-nya saja. Return view index seperti ini. Kemudian untuk store-nya, public function store. Ini kita butuh request. Jadi untuk memasukkan data kita butuh request ya. Yang kita ambil dari form kita. Nah, di sini kita coba dd request-nya dulu. Jadi kita nyoba form-nya jalan atau enggak. Kita simpan seperti ini. Kemudian kita refresh di sini. Dan di sini kita coba isi amirul. Oke. Halo, ini kawan coding misalnya seperti itu. Kita send. Oke, nah di sini kita punya object request. Nah, mungkin enggak kelihatan ya. Kita zoom 200%. Nah, di sini kita punya attribute. Ada request. Parameternya. Nah, ini ada name dan message. Oke, berarti form kita sudah berjalan dengan sempurna atau normal ya. Oke, kita balikin ke 100%. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tulis fungsi untuk menyimpan datanya ke database. Oke, di sini secara singkat aja. Kita akan gunakan create. Jadi, guestbook. Create. Seperti ini. Nah, jangan lupa di use ya. Karena di sini text editor saya sudah saya set up. Jadi, dia akan auto import namespace-nya atau usenya ini. Oke, kemudian kita akan buat di sini name. Dengan request name. Seperti ini. Kemudian untuk Sorry, ini array ya. Jadi, di sini array. Name. Request name. Kemudian di sini message. Request. Message seperti ini. Nah, kemudian di sini return. Redirect. Back. Seperti ini. Jadi, dia akan kembali ke halaman di mana dia submit form tadi. Oke, kita coba. Di sini. Amirul. Halo. Ini. Kawan. Coding. Kita send. Oke, nggak ada apa-apa ya. Jadi, kita coba cek di database. Kita refresh. Nah, di sini datanya sudah masuk. Dan di sini kita punya tag P di dalam message-nya ya. Jadi, kita akan coba tampilkan ini. Oke, jadi kita masuk ke view lagi untuk merubah data ini ya tentunya. Oke, jadi untuk merubah data, kita perlu menampilkan datanya di index-nya tentunya. Oke, kita akan tampilkan di sini. Misal. Casebooks. Casebooks. Kemudian kita tampilkan Casebook. Dan untuk nilai dari Casebooks-nya, kita buat di sini. Casebooks sama dengan Casebook. Oke. Jadi, kita ambil semua seperti itu. Atau kita buat pagi net, itu juga bisa. Tentunya ini terserah kita ya. Jadi, ini contoh saja lah. Kita simpan seperti ini. Kemudian kita masuk ke index lagi. Dan di sini, kita cut di sini. Dan kita implementasikan for each. For each. Collection-nya namanya Casebook tadi ya. Casebook tanpa S. Oke, kita paste di sini. Kita benerin indentasinya seperti ini. Nah, di sini untuk namanya kita cetak. Casebook. Name. Dan di sini untuk paragraf-nya, kita bisa tampilkan langsung ya. Karena tadi sudah punya paragraf gitu. Kita tampilkan langsung di sini message-nya. Guestbook message. Kita coba refresh. Nah, di sini ada Halo Kawan Coding. Nah, ini kenapa kok kayak gini ya. Jadi, di sini P ini nggak dibaca sebagai tag HTML. Itu karena sebenarnya untuk fungsi dua kurung-kurawal ini, dia akan meng-escape HTML. Jadi, kalau untuk mau menampilkan HTML, kita pakai ini ya, untuk di Laravel. Kita coba refresh. Nah, maka kita punya tampilan yang seperti ini. Kita cek di database kita. Jadi, dia adalah sebuah paragraf. Nah, misalnya kita punya lagi Amirul. Oke. Halo, ini Amirul. Nah, saya pengennya Amirul ini kita buat tebel. Seperti ini. Nah, kita simpan atau kita kirim. Nah, di sini akan muncul Halo, ini Amirul. Seperti itu. Nah, untuk urutannya ini harusnya yang paling baru ya. Kita taruh di atas. Oke, kita coba dengan cara seperti ini. Jadi, kita gunakan metode latest seperti ini. Kemudian diikuti get lagi. Kita refresh. Maka dia yang terbaru yang di atas. Oke, seperti ini aja untuk implementasi dan menyimpan data dari text editor kita yang kita miliki dengan what you see is what you get dengan ck editor. Nah, berikutnya mungkin kita akan implementasikan untuk gambar atau file ya. Jadi, biasanya untuk what you see is what you get editor itu di sini kita bisa menambahkan gambar pada kontennya dari content message ini. Nah, kita akan coba implementasikan hal tersebut di Lara File nantinya. Jadi, di sini nanti saya punya file dan dimasukin ke dalam konten pesannya. Oke, kita lanjutkan di bagian berikutnya. di bagian berikutnya.